Tomba pusaka berukuran jimatan dan rahasia dari tuan dan yoninya Rahayu, Rahayu, ketemu lagi dengan saya Tadi Wahyono di channel tempat menak kris dan pusaka nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah kali ini saya akan membahas tentang pusaka yang berukuran jimatan ya Karena memang banyak teman-teman yang bertanya tentang jimatan itu apa sih Jadi kalau di dunia tosan aji Jadi jimatan itu sebenarnya mengacu pada ukuran sebuah tosan aji ya Jadi ini kita tidak bicara tentang jimatan yang lain yang berupa kayak batu, kuningan, kayu atau apa ya Tapi kita akan bicara jimatan yang dari tosan aji ya Atau dari tempat lipat besi ya yang biasanya dibuat oleh empu, empu kris biasanya ya Nah sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah jimatan itu kalau di tosan aji itu mengacu pada sebuah ukuran ya Contohnya ini ya, jadi ukuran setelapak tangan atau lebih kecil ya Biasanya 15 cm ke bawah gitu ya Kalau untuk yang ukuran normal kayak kris itu ya disebut kris biasa itu Kisaran 30 sampai 39 atau 40 cm ya Kalau yang di atas 40 cm itu nyebutnya corok Kalau yang di bawah 30 cm disebut patrem atau yang ukuran lebih kecil Nah yang lebih kecil dari patrem itu disebut jimatan, ukuran jimatan ya Dan untuk teknik pembuatan tentang pusaka-pusaka berukuran jimatan itu sama dengan yang berukuran normal ya Entah itu ritual, tata caranya, ataupun tentang tempat lipatnya ya Jadi proses pembuatannya juga diawali dengan yang namanya tirakat, selamatan, kayak gitu ya Bahkan kalau di Madura sendiri, kalau membuat pusaka entah itu berupa keris, tombak, atau yang ukuran normal, patrem atau jimatan itu cukup ekstrim juga ya Jadi ritualnya itu cukup ketat ya dan sangat sakral ya Jadi kalau di Madura, contohnya ini ya Ini salah satu tombak Madura ya yang berukuran jimatan ya Pembuatan pusaka-pusaka di Madura, jadi itu bahan untuk membuat pusaka kayak besinya Sebelum ditempa itu, atau sebelum dibawa ke empuk keris Itu ditirakati dulu ya Memang sih kalau di Madura, biasanya kalau membuat pusaka Biasanya misalnya kalau punya anak perempuan yang hamil Atau punya istri yang hamil Atau seorang kakek, punya cucu perempuan yang hamil gitu ya Itu jadi sebelum si jabang bayi lahir, itu sudah dipesankan pusaka Nah, bahan bakunya atau besinya itu, itu ditirakati ya Jadi besinya itu ditaruh di bawah ranjang, biasanya atau dipan Intinya tempat tidur lah Dan dia tirakat, entah dengan puasa motif, dengan puasa ngrowot Atau tirakat-tirakat yang lain seperti yang di Jawa ya Itu bisa teman-teman lihat di salah satu buku yang sudah tidak beredar ya Dari Madura yang ditulis Pak Zainal Fatah ya Atau dari senor-senor pekerisan yang di Madura Atau empu-empu senor di Madura ya Nah, jadi itu ditirakati sampai si lelaki tersebut itu mendapat pesan, petunjuk Atau wangsit kalau di Jawa ya Nah, setelah itu yang besi yang tadi ditirakati itu dibawa ke pasar biasanya ya Yang rame ya Ditaruh di perempatan jalan yang sering dilewati orang Nah, kalau sampai seharian, sampai sore itu tidak ada yang melihat besi tersebut Nah, itu yang disebut besi calonnya Itu nanti akan dibuat sebagai pusaka Tapi kalau ada orang bisa melihat Jadi orang lewat melihat besi tersebut yang ditaruh di perempatan Maka ritual atau jerakat dimulai dari awal lagi ya Sampai dapat ketunjuk lagi Terus ditaruh di tempat perempatan Nah, besi yang sudah tidak bisa dilihat oleh orang-orang itu Yang pas ditaruh di perempatan, yang sudah dirituali Nah, itu yang nanti akan dibawa ke empu ya Yang akan dibuat sebagai pusaka Nah, nanti akan kita lihat ya Ini adalah salah satu pusaka di Madura Ini bentuk tombak ya Dan pamornya berupa garis-garis Kalau orang-orang nyebutnya singgir ya Pamor singgir ya, untuk singgir boyu atau singgir yang lain ya Sebenarnya pamor garis-garis itu Biasanya berupa pamor adek Kadang banyumili Atau merambut seperti itu ya Nah, untuk lebih detailnya Ini sebenarnya tombak pusaka seperti apa Dan tuanya seperti apa Nanti kita simak sama-sama Sebelum kita lihat detail bila tombaknya Kita akan lihat sebuah buku lama ya Yang ditulis Pak Zainal Fatah ya Ini sekitar 1950-an ya Di dalam buku lama ini Ditulis salah satu rahasia Tentang pembuatan pusaka-pusaka yang ada di Madura ya Entah itu yang berupa keris ataupun tombak ya Jadi intinya sebelum diapesan keris Jadi bahannya itu dipersiapkan dulu ya Dirituali dulu ya Jadi ditaruh di bawah tempat tidur Sambil tirakat ya Entah itu puasa ngerowot Puasa mutih ataupun tirakat-tirakat yang lain ya Sampai dia mendapatkan petunjuk atau wangsit ya Nah, setelah dapat petunjuk atau wangsit Jadi bahan tersebut itu dibawa ke tempat rame Atau dibawa ke pasar ya Biasanya ditaruh di perempatan Kalau seharian itu tidak ada orang yang melihat besi itu Maka itu yang disebut besi calon Yang akan dipakai sebagai sebuah pusaka Kalau masih ada yang bisa melihat Itu maka ritualnya diulangi lagi ya Sampai dapat petunjuk lagi Dan ditaruh di tempat rame itu lagi Mungkin ini salah satu alasan Kalau kita menayuh pusaka-pusaka dari Madura Entah itu yang berupa keris, tomba, ataupun jimatan Itu biasanya isoterisnya cukup kuat ya Cukup bagus ya Nah, sekarang kita lihat untuk detail Bila tombaknya ya Yang berukuran jimatan ya Jadi ini pusaka tombaknya pakai warongko seken ya Jadi memang selapak tangan ukurannya ya Nah, ini bisa kita lihat ya Jadi tombaknya ini Jadi materinya Jadi ada besi, bahan pamor dan baja ya Jadi seperti keris ataupun tombak-tombak Normal pada umumnya ya Dan ini memang dibuat dengan teknik tempah lipat ya Itu pamornya sendiri Pamor garis-garis ya Jadi orang-orang bunyat singkir ya Sebelah lebih ke pamor adeg ya Yang bilang kayak banyumili ya gitu ya Nah, untuk pusaka Entah itu keris atau tombak dengan pamor adeg Seperti ini Ini memang banyak yang bilang Ini memang untuk tolak balak ya Atau untuk singkir boyo Atau untuk menyingkirkan bahaya Dan lain-lain ya Memang biasanya untuk pusaka-pusaka berukuran kecil Kalau nggak untuk kawi bawaan Untuk jaga-jaga Itu juga untuk pengasihan ya Dan tombak ini sendiri memang dibuat dengan cukup detail ya Dan kalau lihat tempaannya atau alur pamornya Ini juga sangat bagus ya Jadi memang tidak dibuat cembarangan ya Pusaka-pusaka yang dibuat dengan ukuran dimatan Itu memang tidak dibuat sebagai senjata ya Tapi lebih dimanfaatkan sisi isoterisnya Nah, mungkin itu saja dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Itu nanda Tanyakanlah kepada para bijak yang bertapa Terhadap perilaku tulus ikhlas Mampu menahan hawa nafsu Terima kasih telah menonton!